hai hai ening palaku dah hidupnya dah eh 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 pening oi dari nyari duit nih dah banyaknya pulau kebutuhan hidup dunia ni oi dah nyari duit nih dah pening palaku manolah nyari duit nih Hai kau lagi ya gajian enggak sudah gaji lama belum habis lagi gaji baru aku dia kurang iyo hidup nih udah saat aku nggak bisa habis terusnya beli nih beli tuh beli nih ya cuman ketau lemah Irma minta duit pacar dengan laki yang menurutku dengan capek nak minta enggak enggak kak nah iyo laki itu enggak ditolong ya ima deh laki dewe gitu nyak masih ngapain lo laki manolah iyo gak manolah gak nyari lo kak duit cepet nih deh pening palaku nih kau oh weh gak pening galuh gak nyari duit nih manolah nyari lo kak duit nih bikin nyari sen ini dimanir lah duit kak nih eh nah ya ya aku tahu aku tahu ening palaku nyari duit tuh kalau pacak nak merampok pangkep lisi nak begal tanggungnya nak jadi bandit kacau lemah deh pengalaman ah jadi namanya lah jadi duit kapan sekali dapet duit dem 50 juta enggak apa sekali duit dem 100 juta enggak cw ini denger ke dulu sama itu gendak aku sekali nyari duit tuh barang sekali nyari dapet duit banyak maka aneh lah menurutku ada dapet lo kaknya tuh woi lah ntar solusi aku nih ya enak oka cuba ke sungai musik aku dinyu ikan kali ya enggak denger ke dulu nana cw yang kelembang nih nih enggak dulu ya itu di sungai musik ya iya di sini gak banyak harta karun pemerintah kota palembang akan segera menerbitkan peraturan daerah atau perda nomor 11 tahun 2020 yakni tentang pengelolaan cagar budaya hal ini terkait pemburuan harta karun di sungai musik palembang yang kian menggeliat perda tersebut membahas tentang jika seseorang menemukan harta peninggalan yang bernilai sejarah dilarang untuk menjual atau mengelolanya secara sembarangan dan melaporkan penemuan kepada disebut palembang isu yang berkembang harta karun yang diduga peninggalan prasejarah dan kesultanan palembang Darussalam di sungai musik palembang Sumatera Selatan kepala bidang cagar budaya dan permusiuman dinas kebudayaan disebut parpalembang Rudy Indrawan mengatakan isu harta karun di sungai musik sudah sejak dulu terdengar namun dia mengakui beberapa tahun terakhir setelah menyelam menemukan patung Buddha dan perhiasan emas dan permata perburuan harta karun di sungai musik di palembang yang kian menggeliat beberapa dijual dengan harga yang sangat tidak layak dengan nilai sejarah dari harta tersebut bila memang benar itu peninggalan sejarah ujarnya yang jatuh mana nih ya? iyo jadi budak-budak itu gue nyelam ya iya ketemu harta karun nah disitu lah ya iya cepet kayu jangan percaya ya iya ngulai ayo maaaan siapa yang benar? woy ku tisah woy dah yang mana yang benar iyo ada berita gitu ya iya itu jarang baca berita tu lah nonton youtube jadi budak-budak itu nyelam ketemu emas harta karun itu tuh peninggalan sejarah terapa banyak belum nyari ya? belum aku nyom mereka tuh kan belum nah ya iya mau lanjut ke nyom ayy aman emas itu aku nak nyari bu iya 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 soalnya ini lah nyari ya emang paca ya iya sebelum perwati ya aku nak nyari baju selam dulu emas harta karun iya itulah emas harta karun ah cintam badan emas harta karun ya iya gak usah dipakso waktunya itulah emas harta karun ya iya gak kebagian serbu-serbu iya aku nak kedukun dulu gak lu ya iya minta tolong ya iya lu sunduh kan iya basing ya iya sebelum kemana iya kan kira-kira dimana lah tempat yang banyak atau karun tuh kira-kira kan ketengah dikit amanah udah baca nyengoknya dimana ketengah-ketengah dikit nah kalo dia belum dalem belum ketemu jangan naik hai mati hai mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati